jumpa lagi kawan-kawan masih dengan di belajar Nesia channel sekarang kita akan membahas tentang feed instagram temanya kesehatan, disini warna dominannya adalah biru dan kuning orange, ya ini akan kita bagikan oke, teman-teman disini kita sudah siapkan ada 5 ya, semuanya bentuknya seperti ini, tanpa model yang kita sematkan, karena modelnya kita ambil dari unflash, ya ini hanya contoh saja, nanti teman-teman bisa menggunakan dengan cara yang saya sampaikan, oke disini teman-teman, kita buka aja satu, sebelumnya semua model yang kita gunakan disini harus berbentuk PNG, atau gambar yang dengan belakangnya itu adalah transparan, ya coba kita siapkan dulu tapi ini tidak akan dibagikan nanti tinggal diganti aja foto teman-teman masing-masing untuk temanya kesehatan ini untuk gambar aslinya dan ini untuk gambar yang setelah di edit ini digunakan menggunakan Adobe Photoshop untuk menghilangkannya atau aplikasi serupa teman-teman bisa digunakan aja seperti itu, ya oke kita coba dulu sekarang kita coba buka yang dua aja, ya nomor satu nomor dua kita buka atau semuanya juga boleh ya kita preview dulu dulu semua seperti ini oke ini sudah terbuka notif ya teman-teman disini saya menggunakan powerpoint versi 2019 tapi kalau dilihat dari fiturnya sepertinya dari powerpoint 2013 sudah bisa menggunakan cara yang seperti saya sampaikan bisa dilihat pada setiap aset gambar atau setiap powerpoint itu ada tiga ya pertama ini adalah yang seharusnya gambar yang akan kita gunakan ini gambar yang sudah diubah menjadi shape di dalam powerpoint dan yang ini adalah gambar background ini yang tinggal teman-teman gunakan jadi ini hanya contoh untuk gambarnya ini untuk background yang teman-teman gunakan nanti sedangkan yang ini adalah aset gambar yang editable yang bisa nanti teman-teman gunakan baik merubah bentuk ataupun merubah warna begitu pun dengan template template yang lain teman-teman seperti yang saya sampaikan seperti itu dan yang ini ada lisensinya untuk penggunanya nanti bisa dibaca saja selanjutnya kita ambil saja salah satu yang ini jangan oke yang ini sepertinya yang lebih mudah oke disini teman-teman cara menggunakannya pertama perlu diketahui bahwa yang saya buat itu adalah dalam bentuk shape atau dalam bentuk pektor jadi nanti teman-teman akan lebih mudah ketika untuk mengedit atau mengganti warna tapi disini perlu perhatian khusus pada saat mengeditnya baik itu dalam pembuatan gradient atau dalam memanipulasi objek nah dari para bingung kita coba saja dulu ini adalah aslinya teman-teman ini tidak bisa diubah kecuali kita hanya mengganti gambar saja seperti itu kalau yang ini yang kedua ini adalah backgroundnya jadi nanti teman-teman mengedit boleh langsung disini jadi memasukkan gambar untuk memasukkan tagline memasukkan text seperti itu dan untuk textnya nanti bisa mengambil dari yang editable dari yang ketiga atau objek-objek yang sudah kita siapkan seperti itu jadi kalau yang ini teman-teman bisa masih diganti warnanya seperti yang bisa dilihat itu warnanya seperti itu hanya perbedaannya bagaimana kita membuat warna yang gradien atau gradasi dan bagaimana kita membuat objek-objek yang lainnya oke kita coba dulu ya jadi saya contohkan cara menggunakan yang ada di bagian editable yang ini kita contohkan saja ini adalah bagian sudah aslinya sedangkan ini bagian yang editable nya oke disini bisa dilihat teman-teman perbedaannya bisa terlihat kontras ya ini ada gradien sedangkan ini tidak ada gradien warnanya semuanya jadi solid dan pada bagian yang ini ya pada bagian shadow-nya pun bayangan pun ini jelas kalau ini tidak karena ini sudah di convert ke dalam bentuk shape seperti yang ada di powerpoint oke langkah pertama teman-teman disini karena objeknya itu tulisannya sudah jadi shape kita tinggal dihapus aja dulu ya oke hapus aja dulu seperti itu jangan lupa dihapusnya jangan sampai tertinggal oke sekarang kita masukkan saja untuk membuat tulisan seperti itu kita bisa menggunakan textbox ya disini textbox tinggal digambar aja seperti itu lalu ditulis template feed ya terus instagram oke di bawahnya kesehatan ya nanti bisa diganti dengan tagline masing-masing silahkan di blog ya seperti itu kalau sudah di blog kita masuk pada menu home terus kita bisa perbesar untuk tulisannya oke kita perbesar aja dulu seperti ini setelah itu ini kan tulisannya semuanya capital teman-teman ya jadi kita bisa memilih pada bagian cash ya nah disini tidak dipilih pada bagian upper oke ini uppernya kita sesuaikan dulu oke fontnya kita ganti kebetulan disini saya menggunakan font oswal ya jadi klik aja oswal seperti itu pada bagian tulisan pin instagramnya kita block dan kita berikan bol ya atau tebal seperti itu sedangkan untuk kesehatannya kalau di aplikasi faktornya itu variannya ada like ya ada like oswal like ya seperti itu kalau disini sepertinya hanya oswal saja jadi kita tinggal digunakan pada bagian yang ini aja teman-teman jadi bisa menggunakan yang bol aja lah tidak apa-apa ya oke kita kasih warnanya ini kasih warna kuning oke disini bagian warna oke orange ya sepertinya terus yang ini kita beli warna putih oke seperti itu di atasnya kita beli rata kanan ya pada bagian home terus dipilih oke seperti itu pada bagian tulisan template disini kita beri untuk apa ini kita leak seperti itu terus kita buat shape aja ini shape nya sudah disiapkan jadi tinggal disimpan aja seperti itu oke ini untuk penggunaan shape nya jadi tinggal di drag drag aja terus pada bagian feed juga sama teman-teman tinggal di drag sambil menekan control caranya seperti ini tekan control dulu lalu di drag sekali lagi teman-teman tekan control dulu lalu di drag seperti itu terus tinggal kita geser pada bagian tulisan feed lalu kita dimasukkan aja ya dilihat disini batasannya lalu kita turunkan atau yang tulisannya dinaikkan caranya klik kanan lalu ada bring to prone sekali lagi untuk menaikkan tulisannya di klik kanan lalu ada bring to prone seperti itu oke ini satu sudah beres teman-teman selanjutnya nanti tinggal dirapikan saja ya kita tinggal masuk pada bagian ini ya pada bagian lorem ipsum ini untuk deskripsi aja ya sepertinya untuk bagian lorem ipsum bisa meng-copy aja ya pada bagian yang ini pada bagian bawah tinggal ditulis aja untuk apa saja yang akan disiapkan untuk bagian lorem ipsum saja sama seperti pada bagian tablet di atas seperti itu untuk menggunakan text oke next kita menggunakan bagian gradient disini gambarnya masih solid cara membuat gradient kita masuk pada menu format shape terus ada shape fill terus ada pada gradient terus pada ada more gradient pada bagian more gradient bisa dilihat disini warna kuningnya kuning ke orange orange juga agak gelap jadi cara memasukkannya pilih dulu gradient pada gradient stop disini kita dibuang aja hanya menggunakan gradient stop seperti itu terus kita pilih warnanya disini ada warna orange lalu kita pilih kembali seperti yang tadi warna orange dan warna orange ini salah satunya dibuat lebih pekat lagi jadi cara memilihnya tinggal dipilih color lalu dipilih more color tinggal kita turunkan atau kita geser oke seperti itu ini untuk warnanya supaya lebih orange lagi ya seperti itu tekan oke ini untuk bentuk gradient nya teman-teman dari atas ke bawah kita ganti menjadi dari kiri ke kanan bisa menggunakan bagian direction pada format shape seperti itu oke itu itu cara membuat tombol atau membuat gradasi kurang lebih warnanya sudah sama selanjutnya selanjutnya kita buat lagi yang ini karena ini sudah ada ya tinggal dipilih saja gradient ini sudah otomatis tinggal diganti saja pada bagian direction nya seperti itu oke kita lanjut sama saja kita pilih gradient dulu ya setelah itu disini kita pilih warna biru hanya disini teman-teman supaya birunya akurat kita bisa menggunakan eyedropper pilih aja disini itu untuk warna biru yang cerah lalu pilih satu lagi dipilih eyedropper lagi disini pada bagian color dipilih satu lagi yang warna lebih gelap otomatis warnanya sudah dibuat kurang lebih sama seperti itu untuk bagian yang belakang ini juga sama tinggal kita pilih gradient fill juga seperti yang tadi hanya direksinya ini dipisahkan atau dibedakan ya oke ini tinggal ditarik mundurkan aja supaya gambarnya lebih solid atau lebih terlihat kontras oke sepertinya hanya itu ya untuk memasuk untuk mengedit jadi saya sengaja disediakan yang sudah jadi supaya teman-teman tidak usah mengedit disediakan ini untuk contohnya dan ini disediakan yang versi editable mana tahu teman-teman ingin menggunakan dengan warna yang berbeda seperti itu sedikit untuk tipsnya teman-teman disini bisa dilihat untuk tulisannya ini ada spasi yang berbeda atau ini spasinya lebih pendek jadi kita bisa menggunakan home disini ada spasi tinggal dipilih teman-teman line spasinya disini ada pada bagian line spasing single disini pilih exactly lalu dicoba dulu misalkan kita tekan ok dulu oke ini berarti sudah ya cara menguranginya berarti seperti yang tadi home dulu lalu ada line spasing disini nah ini tinggal dikurangi saja misalkan kita masukkan 80 misalkan ya seperti tadi kan 85 sekarang di 80 otomatis ini gambarnya tulisannya akan lebih pendek untuk spasinya tinggal diturunkan itu cara mengatur untuk spasi pada tulisannya terakhir kita kita masukkan modelnya teman modelnya yang ini tadi yang dari unflash kita tinggal di drag saja ke dalam powerpoint disini dimasukkan tinggal kita drag dulu ok seperti itu tinggal kita flip bisa masuk pada format lalu ada rotate sekali lagi masuk format lalu ada rotate dipilih pada bagian rotate pada flip horizontal hanya disini bisa dilihat ya teman bahwa gambarnya ini menumpuk ya jadi ada pada bagian atas tulisan kita bisa disesuaikan supaya tulisannya itu berada pada bagian atas ya jadi caranya kita masuk pada format dulu lalu pilih pada menu selection pen ya disini ada selection pen ok seperti itu ini tulisannya bisa dilihat teman teman picture gambar 5 picture disini untuk text box berarti yang ini jadi kita tinggal tarik aja ya tarik di atas pada picture 5 otomatis tulisannya itu akan berada di bagian atas kalau untuk warna putih yang ini berarti tinggal klik aja dulu ok ini berarti gambar ini berarti pre-prom ya seperti itu pre-prom 35 kalau yang ini bisa di group aja teman teman seperti ini tinggal di group di group nya sekalian dengan ini dengan tulisannya atau kalau tidak di group ya tidak apa-apa tetapi nanti tinggal dimasuk pada bring to prone nya klik kanan sekali lagi bring to prone seperti itu jadi objek objek nya berada pada bagian atas foto seperti itu itu nanti tinggal disesuaikan saja oke teman teman sepertinya itu dulu untuk tutorial cara menggunakannya cara mengatur gradien cara membuat tulisan dan menggunakan beberapa hal yang lain untuk versi versi dan style nya itu sudah lengkap kita sudah sediakan ada yang langsung jadi tinggal dipakai seperti ini ada juga yang editable yang teman teman bisa di edit lagi baik warna ataupun objek maaf ada yang ketinggalan teman teman untuk mengedit objeknya ya mengedit objeknya itu bentuknya maksud saya tinggal klik kanan lalu ada edit point barangkali teman teman mau dinaikkan untuk bentuknya itu yang ada pada bagian edit point seperti itu kalau teman teman barangkali ingin mengubah bentuk bentuk yang sudah ada yang sudah disiapkan jadi di edit pada bagian template yang editable bagaimana bisa dimengerti teman-teman untuk cara penggunaannya mohon maaf kalau misalkan pembicaranya terlalu cepat silahkan ditanyakan di komentar kalau ada yang tidak dimengerti terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan beranfaat salam belajar nasya channel